Jadi kelenteng ini memiliki nilai yang berkaitan dengan Laksamana Seng Hei Banyak teman-teman foto menarik di sini, di depan sini juga teman-teman Oke teman-teman, kita sekarang berwisata Jadi ini adalah Kuil Sampokong namanya di Semarang Katanya ini adalah goa tiga pelindung Jadi kita coba masuk ke dalam Dan ini katanya ada banyak sekali bus-bus sekarang ini Apalagi hari Minggu kayaknya rame teman-teman Jadi yang kangen dengan atau pernah datang ke sini Kita akan ajak teman-teman menyisiri melihat bagaimana keindahan dari Kuil Sampokong ini Oke sekarang kita masuk ke dalam, kita cek harga tiket sih berapa Tiket berapa mbak untuk anak-anak dan saya Tiketnya yang apa, ada dua, umum sama terusan Kalau umum cuma luarnya aja Rp20.000 Kalau terusan sampai kelentengnya Rp40.000 Rp20.000 aja Jadi kalau masuk ke kelentengnya itu Rp40.000 Kalau di luar aja Rp20.000 Oke Lewat sini ya Terima kasih Jadi Masuknya lewat sini Oke Jadi tadi bayarnya yang umum itu Rp20.000 Dan kalau teman-teman masuk ke kuil Bayarnya langsung Rp40.000 Namun katanya sih kalau kita bayar di umum dulu Nanti kalau di dalam masuk lagi ada tiketnya Jadi mending kita ke umum dulu Nanti setelah itu baru kita beli tiket lagi kalau mau masuk Di sini area taman Di sana ada nama-nama Juga yang Dan ini area Yos Adat Sembahyang Ini Stol Tempat-tempat makan Di dalam sini Nah ini Ini teman-teman Kelenteng Sampokong Jadi Kelenteng ini memiliki nilai yang berkaitan dengan Laksamana Seng He Kelenteng ini juga berkaitan erat dengan Alkulturasi budaya Tionghoa dan Jawa Di dalam kompleks itu ada ibadah untuk kelenteng Sampokongnya Dan juga terdapat beberapa patung-patung besar Nanti kita akan lihat teman-teman seperti apa Kita gaspol dulu Jadi ada arah masuknya dari sisi sebelah kiri juga Dan ini adalah The Great Temple Sampokong Semarang Oh ini tempat untuk foto Jadi buat teman-teman yang ingin foto Di sini Kita coba eksplor ya Jadi kita pelan-pelan saja Kuilnya Megah sekali Di Bali ada Kita pernah mereviewnya di sebelum tol Bali Mandara teman-teman Jadi bagus juga Tapi ini lebih luas lagi Pohon-pohon besar Jadi Semarang panas hari ini Jadi pohon-pohon besar ini melindungi kita Sedikit sejuk jadinya Oh disana Ada patung besar Jadi ini bagi Umat selain Buddha Tentunya ini adalah Spot foto menarik Banyak tempat-tempat foto menarik di sini Nah di depan sini juga teman-teman Kalau mau bersembahyang Tentunya area sini Jadi area umumnya itu Cuma di sini saja teman-teman Kalau tidak salah ya Nah ini ada tempat kutub Di depan sana Kalau mau kesana Kita coba Kita coba naik ya Siapa tahu bisa teman-teman Dan disana ada gate besar sekali Sampokong Kuil Sampokong Nah ini buat teman-teman Kalau mau masuk dari pintu samping Juga bisa lewat sini Kita coba masuk ke dalam Seperti apa di dalam Kita sudah sampai Sampokong Nah ini di atas ini Tempat foto Dan disini juga ada gate-gate Dan juga apa namanya Tiang-tiang pancangnya Yang keluar Ada ornamen-ornamen Naganya teman-teman Nah ini Berfoto melihat Ada sambil Sampokong Kita coba naik Ke sini teman-teman Kita coba explore sedikit Oh Tadi ada pintu masuk Dari sini Oh Jadi dari keluar Kesana Kita bisa langsung masuk Jadi tadi Jualid muter Kirain gak ada tempat disana Ini sebenarnya Kita nge-flog Dadakan teman-teman Karena Kita mau ke lapangan Melihat Turnamen sepak bola Jadi melihat Kuil yang besar Jadi langsung Mampir ke sini Jadi tiang-tiang pancang Yang seperti inilah Yang ciri khas Berwarna merah Inilah Kuilnya Teman-teman bisa lihat Di depan sana Rami juga Dan cuaca Hari ini mendung ya Dari kemarin Kita disibukan dengan Nonton bola Jadi EU15 Bali Perwakilan Bali Lagi bertanding Melawan Beberapa daerah-daerah Di Semarang ini Teman-teman Jadi Cukup sibuk juga Jadi belum sempat nge-flog Kita coba Arah sana Oke Sebenarnya Kemarin sih Pengen Ngelihat Lawang sewu Jadi gak sempat Teman-teman Mungkin di next Kita akan coba Kelawang sewu Dan beberapa Permandian air panas Katanya di atas Indah Dan benar-benar Disana kawasannya Lebih sejuk tentunya Oke Kita Jadi disini Kalau ngomongin Tentang Spot foto Banyak Seperti Di depan sana Area Area kuilnya Area kuilnya Nah ini mungkin Area kuil yang Bayarnya Rp20.000 Teman-teman Nah ini ada Tiketnya juga Katanya Jadi orang-orang Sembah yang Itu disini Jadi tambahan Bayar lagi Rp50.000 Yuk kita Coba Cari Jalan Ke sana Megah Megah juga Ini benar-benar Ini megah Ini Lihat teman-teman Di atas sana Cerikas berwarna merah Di sisi sebelah Kanan dan kiri Ini Bayar ya Masuknya Bayar Oh Ini kita Lihat dari sini Jadi di dalam Ini tempat Untuk bersembahyang Dan kelentengnya Teman-teman Bisa Kita bisa masuk Kita coba dulu Seperti apa Jadi mungkin Sore hari Mungkin rame Di sini Nah di sini Ada kolam-kolamnya Wah tempatnya Ya lumayan Itu ada tempat Sembah yang Di sini Ada Tempat koto juga Priambudi Setia Kusuma Itu tadi kita Naik ke atas Ini mulia di Setia Kusuma SE Mungkin yang Buat patung ini Atau yang Nyumbang patung ini Sandal Sepatu Dilepas Ya inilah objek wisata Yang ada di Kota Malang Jadi Kota Malang Kita bisa bilang Sekilas Joadid melihat Kota Malang Ini adalah Salah satu Kota yang bisa Sudah dibilang Cukup Berbersih Dan rapi Untuk masuk kuilnya Teman-teman Akan di Harga tiket Area kelenteng Ini Rp20.000 Untuk anak-anak Rp10.000 Nah untuk turis asing Itu Rp30.000 Dan anak-anaknya Rp20.000 Jadi untuk masuk Kesini Bayarnya Tambahan Lagi teman-teman Iya pak ya Bayar lagi ya Oh enggak Yang Rp20.000 Yang umum Ya Nanti nambah Disini lagi Bagi saya Oke Jadi teman-teman Kita sudah Lihat Keluar dari Pintu sini Adalah Souvenir Souvenir Nah ini Gate-nya Di depan sini Jadi buat Teman-teman Yang Mungkin Sudah lama Tidak datang Kesini Mungkin Ada perubahan Nanti Tuliskan di kolom Komentar Seperti apa Perubahannya Nah ini Souvenir-souvenir Yang ada Jadi tadi Kita masuk Lewat sana Jadi Kita lanjut Terus Jalan Nah Ini Foto Kostum Buat teman-teman Yang ingin Foto Kostum Seperti yang Disini Jadi Tempatnya Disini Teman-teman Kita coba Masuk Yuk Foto Kostum Nah disini Ada kostum-kostum Yang disewakan Oh Jadi disini Tuh Oke Foto Kostum Berapa ya Mbak 80 Sampai 125 Ya Anak-anak Dan dewasa Dan dewasa Sama Oke 80 Sampai 125 Coba Tanya Dari ya Jadi Segitu Harganya Teman-teman Oh Disini Juga Ada Tempatnya Kita Lanjut Terus jalan Nah disini Ada Cemilan-cemilan Tentunya Disini Tempat untuk duduk-duduk Setelah capek berkeliling Jadi Jadi bisa duduk-duduk Disini Melihat Nah Disini teman-teman Bisa lihat Ada lumpia Yang sangat terkenal Terus Terus Kalau Kita langsung Masuk Ke Area Jadi toilet Musola juga ada disana Toilet ada disana Jadi area sini teman-teman Toiletnya Toilet dan Musola Disini Taman Jua Habib Sedikit Penasaran juga Sama ini Wall of Hope Cetak sejarah Kedatanganmu disini Oh Disini jadi Hinding Harapan Oh Jadi disini bisa ditulis-tuliskan Teman-teman Dan digantung-gantung Selalu Seperti ini Sehat Bahagia Berkah Galih Kira Beli Gaji 20 juta Jodoh dari SPO Terhindar Dari penyakit Wow Tahun depan 20 pagi Haji Amin 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 Kia dan Lurfi Sukses panjang umur Sehat bahagia Wow Jadi disini kita tuliskan Di tembok Harapan Oke Jadi Teman-teman Lumayan Tempatnya Luas Dan juga Disini Ada Skepsa Kutus Skepsa Wajah Teman-teman Selama ini Cepat sekali Segitu saja Sudah mirip Teman-teman Berapa Bayar ya Bu Oh Seperti ini Teman-teman Hanya 12 menit Skepsa Wajah Skepsa Wajah Karikatur 12 menit Ada nomor Teleponnya Juga Disana Nah Jadi Itu teman-teman Tournya Kita sudah Lihat tadi Gimana Kuil yang Megah Disini Bus-bus Terombongan Juga Di Sisi Sebelah Sana Mantap Mantap Sekali Oke Jadi teman-teman Itulah Update-nya Tentang Kuil Kampungkong Jadi Sampokong Ini Kuilnya Jadi Inilah Update-nya Tentang Kuil Sampokong Bus-bus Sudah Mulai Berjalan Menuju Ke Objek-objek Wisata Lainnya Next Video Kita Akan Coba Teman-teman Di Next Tahun Depan Kita Akan Pergi Lagi Ke Sini Ke Apa Namanya Ke Sampokong Ini Atau Kita Akan Coba Ke Semarang Lagi Kita Akan Review Lebih Detil Lagi Tentang Objek-objek Wisata Yang Ada Oke Teman-teman Jadi Kita Itulah Tadi Virtual Tournya Di Kuil Sampokong Kita Mau Lanjutkan Perjalanan Jadi Kita Mau Ke hotel Istirahat Dan Besok Kita Akan Balik Kebali Ini Pintu Keluarnya Kita Bisa Bilang Kalau Ngomongin Tentang Kota Semarang Dari Tadi Dari Kemarin Kita Lihat Kota Semarang Sangat Bersih Sekali Kita Coba Sedikit Mengeksplore Buat Teman-teman Siapa Tahu Pengen Melihat Gimana Kota Semarang Sekilas Lalu Lintas Tampaknya Lumayan Padat Di sore Hari Ini Dan Mendung Kita Lihat Kota Semarang Di Siang Hari Terik Dan Juga Lembab Kita Sedikit Explore Jadi Ikuti Terus Video Juga Update Kita Lanjut Terus Jalan Di Sini Nanti Dipas Di Kota Besarnya Atau Dipas Di Sentral Kotanya Nanti Kita Akan Update Lagi Kita Akan Jumpa Lagi Di Next Video